langkah pertama kita akan menjahit resleting kita ambil pola belakang lalu kita ambil resleting dan kita jahit disesuaikan panjangnya disini saya akan menggunakan panjang resleting 38 jadi nanti ini sisanya kita gunting dan ini adalah pembatasnya cara menjahit resleting dapat dilihat di deskripsi di bawah ini jadi ada dua macam cara menjahit resleting jepang dan cara menjahit resleting biasa setelah kita jahit resleting kemudian kita jahit bagian bahu kita jahit satu bahu kain depan dengan bahu kain belakang kemudian kita jahit satu bagian sisi dan sisi kain depan kita jahit satu dengan kain sisi kain belakang ini setelah kita jahit bagian sisi kain belakang kemudian kita jahit kain lengan kita ambil pola tangan untuk bagian kampu bawah ini saya lipat kemudian ini sedikit ini bisa dikelim ini kita jahit setelah bagian bawah kita jahit kemudian kita jahit bagian sisi kita satukan sisinya kemudian ini kita jahit setelah kita jahit kain lengan kemudian kita jahit kain lengan ke badan cara menjahit kain lengan ke baju bisa dilihat di deskripsi di bawah ini selamat menikmati ini hasilnya setelah kita jahit kain lengan selanjutnya kita akan menjahit kain lapis leher ini hasilnya setelah kita jahit lapisan leher kemudian untuk pinggirannya ini ini bisa kita jipat dan kita jahit zoom oke selamat mencoba semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dalam belajar menjahit di rumah selamat menikmati selamat menikmati